Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gregus ya pada kesempatan kali ini. Saya akan berbagi tutorial yaitu cara membedakan merpati santinet dengan merpati kolong. Bagaimana kasarannya? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Untuk merpati selanjutnya adalah merpati kolong. Pada merpati kolong kali ini untuk merpatinya adalah merpati jantan, kemudian warnanya warna kelabuh. Dan kebetulan untuk merpati kolong kali ini jambul. Merpati jambul sahabat Gregus ya. Untuk ciri yang menonjol pada merpati kolong kali ini berbeda dengan merpati pos sahabat Gregus ya. Pada merpati pos, dilihat dari kepala itu lebih besar. Akan tetapi pada merpati kolong, dilihat dari kepalanya itu lebih kecil, kemudian dilihat dari paruhnya juga lebih kecil, dan dilihat dari hidungnya juga lebih kecil. Berbeda dengan merpati pos, yaitu pada bagian paruh, kepala, dan hidungnya itu lebih besar. Kemudian pada merpati pos sendiri, pada bagian hidungnya juga lebih mengembang dan lebih besar. Akan tetapi pada merpati kolong ini, untuk bagian hidungnya itu lebih mimpas, tidak mengembang atau tidak besar. Ini ciri yang membedakan antara merpati pos dengan merpati kolong. Kemudian untuk bagian postur tubuhnya juga pada merpati kolong lebih kecil, berbeda dengan merpati pos. Yang postur tubuhnya itu lebih besar dan lebih mengembang. Kemudian bagian ekor, bagian sayap, dan juga bagian kaki juga lebih kecil. Berbeda dengan merpati pos. Pada merpati pos, untuk bentuk postur tubuhnya itu lebih besar. Kemudian merpati pos, kebanyakan itu agak liar, beringas, tidak jinak. Dan ini adalah merpati kolong, sahabat Gregasya. Sahabat Gregasya, ciri pada merpati santinet adalah sebagai berikut. Dilihat dari kepala, yaitu sangat berbeda sekali dengan merpati pos atau merpati kolong. Kepala pada merpati santinet, pada bagian paruhnya itu lebih pendek dan lebih kecil. Kemudian pada bagian kepalanya juga lebih kecil dan ada jambunya. Nah, untuk kepala pada merpati santinet, mirip seperti burung nuri. Jadi mirip sekali burung nuri. Kemudian dilihat dari postur tubuhnya, pada merpati santinet itu lebih kecil. Jika dibandingkan dengan merpati pos atau merpati kolong. Dan ini adalah merpati santinet putih. Kemudian dilihat dari sayapnya, juga sayapnya warna putih. Kemudian didominasi oleh warna kecoklatan. Warna kecoklatan dan pada sayap warnanya seperti warna batik. Dan ini adalah merpati santinet turki, sahabat gregas ya.